Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kenapa di UK karena pertimbangannya Pasti pertama karena bahasa Inggris Kalau di negara-negara Euro lainnya kan ada bahasa Jerman, bahasa Perancis dan lain-lain Dan juga disini master rata-rata hampir Tidak semuanya tapi rata-rata itu satu tahun jadi lebih cepat Dan sesuai dengan bidang saya yaitu mungkin lebih ke hukum Saya mencari waktu itu searching di UK itu kira-kira yang berkaitan dengan pekerjaan saya Jadi saya filter pencarian itu yang menarik seperti kriminal Lalu hukum dan juga konflik dan juga mungkin justice atau mungkin lebih ke peradilan Dan akhirnya saya menemukan di website bahwa QB ini jurusan saya ini satu-satunya di dunia Jadi maksudnya mungkin bukan di universitas lain tidak ada Tapi yang sama dengan nama konflik transformation and social justice itu cuma ada di QB Dan sifatnya itu disini interdisiplin program Jadi saya tidak hanya mengambil di salah satu fakultas Saya juga banyak mengambil mata kuliah-mata kuliah dari fakultas sosial, fakultas politik, fakultas hukum, fakultas sejarah Atau kalau disini digabung seni dan sejarah Karena ketika kita belajar tentang konflik itu kita harus mempelajari dari segala sudut pandang Baik, jadi mata kuliah yang saya ambil ini Bukan mata kuliah, jurusan yang saya ambil ini Pertama tidak lepas dari Belfast ini sendiri Mungkin kalau kita ketahui Belfast ini mungkin terkenal lah bisa dibilang terkenal dengan sejarahnya, sejarah konfliknya The Trouble Yang mungkin baru dingin Baru dingin atau mungkin baru bisa dibilang reda ketika setelah ada Good Friday Agreement pada tahun 1999 Jadi masih sangat hangat lah, masih sangat hangat, belum-belum lama selesai konflik ini Dan post-konflik setelah konflik itu selesai, sebenarnya masih ada hal-hal yang perlu dilakukan Nah disini dengan jurusan ini, walaupun tidak semuanya tentang Belfast, tentang Northern Ireland atau Irlandia Utara Dengan The Trouble Tetapi disini kita belajar langsung dari sumbernya Langsung dari dimana konflik itu terjadi Dan ini teman-teman saya, mahasiswa-mahasiswi disini beragam Jadi tidak hanya dari mungkin seperti saya penegah hukum atau mungkin dari aparat pemerintah Tapi ada juga mungkin dari seperti teman saya itu banyak yang dari organisasi-organisasi sosial Atau mungkin tidak memiliki latar belakangnya Mungkin latar belakangnya telah menyelesaikan studi undergraduate atau S1 di negaranya Terus melanjutkan disini Dan sangat beragam disini Teman-teman saya itu hampir dari setiap benua itu ada yang mengambil mata kuliah ini Dan memang sangat menarik Karena disini kita belajar lebih ke riset tentang peace and conflict Atau tentang konflik dan perdamaian Bagaimana perubahan konflik itu terjadi Bagaimana dari asal-muasalnya Konflik itu dapat timbul Terus dia berkembang Dan hingga resolusinya itu bagaimana Dan mungkin setelah konflik itu Bagaimana untuk rekonsiliasinya Supaya stabil Sebagaimana konflik itu tidak pernah terjadi Jadi intinya disini kita belajar Secara keseluruhan tentang bagaimana perubahan konflik itu Untuk adanya sosial justice Jadi keadilan sosial Jadi motivasinya Sebenarnya banyak sih motivasinya Karena kebetulan mungkin S2 luar negeri ini Terutama di polisi Belum banyak polisi yang Belum banyak polisi yang melanjutkan Studi S2 atau S3 di luar negeri Dan itu jadi motivasi saya sendiri Dan saya melihat juga Waktu saya berangkat itu Kepala kepolisiannya masih Pak Tito Karnavian Beliau S2 itu di UK Di salah satu universitas di UK Pastinya saya takut Kalau saya nyebut takutnya saya salah nanti Satu-satunya dan S3nya di Nanyang Di Singapura Jadi beliau S2 dan S3nya itu luar negeri Dan sekarang menjadi sosok pimpinan tertinggi polisi Dan itu otomatis jadi motivasi Bagi saya Dan ketika beliau menjabat Itu ada surat edaran dari beliau Yang bagi anggota kepolisian Yang melanjutkan studi di luar negeri Itu ada suatu reward lah Atau ada suatu penghargaan dari situ Dan itu jadi suatu Menjadi motivasi buat saya Dan juga selama ini saya melihat Luar negeri itu Atau bilang UK hanya tahu dari TV Bagaimana belajar itu Kehidupan investornya atau dari TV Dan saya ingin mengalami sendiri Bagaimana Karena sebenarnya Kalau saya alami sendiri Kita belajar Memang di kampus kita banyak belajar Tetapi yang lebih penting lagi Di sini kita belajar budaya Dan itu yang sangat membantu Kita Membantu saya pribadi lah Membantu saya pribadi Untuk membentuk Membentuk individu yang mungkin Dapat menjadi perubahan Karena Saya lihat Banyak yang Budaya-budaya di sini Terutama dalam perkuliahan Yang tidak kita Dapatkan di Indonesia Contohnya antara hubungan Mahasiswa dengan dosen Antara hubungan Mahasiswa dengan supervisor Yang di sini itu Sifatnya sangat fleksibel sekali Dan Bahkan Bagaimana dosen mengajar itu Sifatnya mungkin sangat berbeda sekali Yang sangat Tidak Mungkin belum pernah kita temukan di Indonesia Dan itu budaya-budaya Yang kita dapatkan hidup di sehari-hari itu Budaya tepat waktunya Dan lain-lain semuanya itu yang Menurut saya dapat Kita contoh Dan seandainya kita kembali Di Indonesia Kita terapkan budaya yang baik-baik Seperti itu Dapat menjadikan Mungkin Indonesia lebih baik Kedepannya dan lebih maju Perbedaannya Mungkin dengan di Indonesia Yang pertama dari Cara kita belajar Kalau di sini kita lebih Ya mungkin sama juga sih Bersama dengan Indonesia Di sini kita lebih Pembelajaran dewasa Kita Setiap Sebelum kuliah itu Dikasih referensi bacaan Di referensi bacaan Yang bisa dibilang cukup banyak Dan itu Sebenarnya tidak ada kewajiban Tapi Ketika kita tidak membaca itu Nanti kita akan kesulitan Dalam Mengikuti pelajaran di kelas Karena Setiap dosen Nanti akan menanyakan Dari bacaan tersebut Jadi sistemnya itu Lebih ke Diskusi Untuk master Di sini itu Ya mungkin Mungkin karena saya belum pernah ambil Master di Indonesia Cuma mungkin gak jauh beda kali ya Sama dengan di Indonesia Tapi lebih ke diskusi Dan juga di sini Sebenarnya bisa dibilang Lebih Lebih Membebaskan kita Karena Di sini Kayak saya sendiri Untuk tugas akhir itu Tidak ada Sidang lah Kalau di Indonesia Kalau di skripsi itu Ada sidang Sikripsi di sini Tidak ada sidang Jadi Sifatnya hanya Membuat SI Dan nanti SI tersebut dikumpulkan Dan nanti Ada feedbacknya Dari Pemeriksa Pemeriksa internal Dan pemeriksa eksternal Dan juga tugas-tugas di sini Dan Bisa dibilang Bermacam-macam Jadi ada yang Sifatnya Project Ada yang Sifatnya Mungkin diskusi Ada yang sifatnya paparan Mungkin Secara garis Secara garis besar sih Tidak Tidak Terlalu jauh berbeda Mungkin secara nilai Sangat berbeda sekali Karena Di sini nilai Kelulusan Yaitu 50 Dan ketika kita dapat 50 Itu di Dianggap bahwa Kita telah Mampu Atau telah Sesuai dengan Apa yang mereka inginkan Jadi Kalau mungkin di Indonesia Biasa kita Nilai itu 80 70 Di sini itu Buat dapat nilai 50 Aja susah 70 itu anugerah 60 itu bagus Jadi Ketika mungkin Tiba-tiba Tugas pertama Karena masih penyesuaian Tiba-tiba dapat nilai 50 Kita bersyukur Karena termasuk saya Pernah mendapatkan nilai Yang mungkin Saat tugas pertama itu Jauh dari Apa yang diharapkan Itu saya sempat Shock Dan ternyata ketika Bicara sama teman-teman Memang di sini nilainya Tidak semudah Dengan seperti yang Di Indonesia kita dapatkan Tapi dengan nilai itu Dianggap bahwa Cukup bagi kita Dengan 50 Saja itu Bahwa kita dianggap Telah mampu Ya Kalau bisa Standarnya ya 70 lah Distinction Tapi ya itu kan Tidak Tidak semua orang bisa Tapi ya Standar tinggi Dimana kan nanti Penjampaiannya ya Kita gak tahu Sesuai dengan usaha kita Tantangan terbesar Yang pertama Bahasa Karena bahasa di sini Banyak aksennya Yang mungkin Bagi kita Sangat Tidak familiar Terutama Kurikulum-kurikulum Di Indonesia itu Kalau di sekolah-sekolah Kayaknya Sekolahnya Negeri terus Jadi kurikulum Sekolah Negeri itu Lebih ke Bahasa Aksen Amerika ya Dengan Pronouncenya Dengan Grammarnya Lebih Ke Amerika Sedangkan di sini British Dan juga Pronouncenya di sini Tergantung dengan Aksennya masing-masing Jadi Dapat menjadi Tantangan tersendiri Ketika kita Menemui pengajar Yang Aksennya Belum pernah Sama sekali Kita dengar Atau Narasumber yang Sama sekali Belum Pernah kita dengar Dan itu Tantangan itu Tidak hanya Sama juga Bagi Siswa internasional lain Termasuk mungkin Yang dari Amerika sana Yang bahasa Sehariannya bahasa Inggris Tapi tetap juga Dengan aksen-aksen tersebut Ada kendala dalam Mencerna Apa yang diucapkan Terus yang kedua Juga mungkin Cuaca Cuaca di sini Kalau kata orang sini itu Salah satu Leluconnya di sini Sehari bisa Empat musim Jadi Pagi Musim mungkin Cerah Musim panas Siangnya Mendung Seperti musim Gugur Terus hujan Mungkin malamnya Juga tiba-tiba Dingin Seperti Jadi bisa Empat musim bisa Dalam satu hari Leluconnya di sini Orang-orang banyak Yang berbiasa Jadi musim Salah satu Tantangan Bagi kita Jadi ya Harus bisa jaga diri Banyak makan Kalau di sini Jangan takut Jangan takut Untuk Berat badan Tambah Yang penting kita sehat Itu utama Banyak makan Terus Karena kita juga di sini Kemana-mana jalan Otomatis Lebih banyak gerak lah Di sini Lebih banyak gerak Dan Kalori yang kita Makan Kalori yang kita dapatkan Dari makanan itu Semua pasti akan Menjadi energi juga Jadi Yang Salah satu Tentangannya Di sini Cuaca Menurut saya Cukup signifikan Pengalaman unik Ada nih Sebelum minum ya Jadi Anak saya Hobi Nogel TV Kebetulan Kita menempati rumah Sudah ada TV-nya Jadi tinggal Nyalakan TV Sudah dapat Saluran TV-nya Sudah ada antenanya Kalau di Indonesia Suka nonton Si Bibis Dan Memang ada surat Yang datang ke rumah Waktu itu Cuma namanya Nama Yang tidak saya kenal Kemungkinan itu Nama pemilik sebelumnya Sehingga akhirnya Surat Kesekian Kalinya Entah ketiga Keempat Atau kelima Disitu Tertulis Untuk penghuni Dengan alamat rumah saya Karena itu Untuk penghuni Tidak disebutkan Secara detail Namanya Jadi saya buka Dan ternyata Sudah ada Pemberitahuan Bahwa Akan didatangi oleh Pihak Penegak hukum Setempat Untuk Dimintai Diinvestigasi Kaget kan Kenapa ini Terus dibaca Gara-gara Nonton TV Tanpa Mempunyai License Nah jadi Perlu ini Penting Disini Wajib Hukumnya Untuk menonton Siaran-siaran Terutama Siaran-siaran Nasional Dari BBC Dari lain-lainnya Itu Wajib hukum Mempunyai TV license Kalau tidak Punya Itu dapat Dipanggil Pengadilan Dan didenda Dengan maksimal Kalau tidak salah Itu Seribu Atau Seribu Lima Eh Seribu Atau Seribu Lima Ratus Sekitar Segitu Atau Mungkin Lebih Ya Intinya Mahal Jadi Mendingan Kita Beli TV license Dan TV license Kalau tidak Salah Tahun kemarin Saya Beli 150 Untuk Satu Tahun Ya Tidak Jauh Beda Kalau Di Indonesia Langganan Indovision Dan Tapi Itu Memang Acaranya Bagus Seperti Si BBC Khususus Anak Itu Tidak Ada Iklan Sama Sekali Iklannya Iklannya Ya Iklan Tentang Program TV Program Sibibis Tapi Tidak Ada Iklan Komersi Untuk Apa Dan Memang Desain Khusus Untuk Anak Dia Baru Nyala Itu Eh Dia Nyala Dari Pagi Dari Jam 6 Dan Tapi Jam 7 Sudah Mati Karena Memang Anak 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 Tidur Jadi Banyak Benefit Itu Salah Satu Pengalaman Unik Yang Sempat Saya Kaget Karena Tiba Tiba Mau Didateng Keluarga Bisa Dibilang Agak Waktu Itu Kebetulan Saya Termasuk Yang Beruntung Saya Banyak Dibantu Oleh Teman Teman Dari PPI Belfast Waktu Itu Saya Sudah Berkomunikasi Jauh Beberapa Bulan Sebelumnya Dengan Teman Teman PPI Belfast Melalui Instagram PPI Belfast Terus Dari Instagram PPI Belfast Saya Dapat Nomor Kontak Terus VWA Walaupun Kendalanya Komunikasi Di Indonesia Dengan Di Belfast Ini Perbedaan Waktunya Sangat Signifikan Sekali Jadi Di sana Pagi Di sini Malam Jadi Nggak Mungkin Untuk Dapat Fast Respon Kalau Bahasa Online Karena Memang Perbedaannya Dan Teman Teman Di sini Sangat Sibuk Sekali Dan Saya Rasakan Itu Tapi Saya Sangat Dibantu Jadi Alhamdulillah Ketika Saya Sebelum Berangkat Di sini Saya Sudah Mendapatkan Akomodasi Dan Itu Sangat Penting Sekali Karena Saya Saat Berangkat Itu Saya Membawa Dua Anak Selain Istri Saya Anak Saya Yang Pertama Itu Dua Tahun Dan Yang Paling Kecil Itu Tujuh Bulan Jadi Masih Kecil Dan Banyak Mungkin Teman Teman Juga Yang Belum Beruntung Ketika Berangkat Belum Mendapatkan Akomodasi Sehingga Harus Mungkin Kalau Sendiri Nggak Masalah Bisa Ikut Dengan Karena Kita Bawa Keluarga Kan Nggak Mungkin Ikut Teman Teman Kalau Tinggal Di Airbnb Atau Mungkin Tinggal Di hotel Biayanya Bisa Mencekek Alhamdulillah Dengan Bantuan Teman Teman Dari PPSM Jadi Begitu Nyampai Sudah Ada Akomodasi Tinggal Menempatin Dan Ya Alhamdulillah Mereka Nyaman Disini Keluarga Keluarga Saya Dan Ketika Mau Keluarga Pasti Ada Tantangannya Mungkin Salah Satu Kelebihannya Kita Tidak Homesick Karena Keluarga Ada Dekat Kita Tetapi Salah Satu Tantangannya Terutama Dengan Anak Anak Pasti Konsentrasi Kita Harus Kita Bagi Juga Untuk Keluarga Terutama Ketika Malam Hari Mungkin Kalau Yang Disini Mahasiswa Tanpa Membawa Keluarga Bisa Fokus Untuk Belajar Di Rumah Atau Di Library Tetapi Ketika Dengan Keluarga Contohnya Seperti Anak Saya Alami Sendiri Itu Setiap Malam Tidur Harus Sama Saya Kalau Intinya Harus Bareng Bareng Kalau Enggak Ya Suka Rewel Atau Mungkin Nangis Nangis Jadi Saya Harus Nemanin Tidur Nunggu Tidur Mungkin Bisa Sejam Dua Jam Tiga Jam Tergantung Keberuntungan Jadi Baru Bangun Jam Mungkin Bangun Jam 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 Baru Salah Satu Berkah Dan Anugerah Kalau Buat Saya Dan Tapi Menurut Saya Itu Suatu Pengalaman Yang Ketika Dilaksanakan Itu Menjapat Menjadi Cerita Sendirian Dan Saya Sangat Sangat Bersyukur Dengan Adanya Pengalaman Pesannya Jangan Malu Maksudnya Jangan Malu Kalau Nggak Bisa Bahasa Inggris Karena Pasti Rata Rata Saya Pribadi Kendala Itu Bahasa Karena Saya Sehari-hari Menggunakan Bahasa Indonesia Enggak pernah Menggunakan Bahasa Inggris Mungkin Karena Udah Kerja Tidak Pernah Belajar Bahasa Inggris Juga Karena Dengan Kesibukan Dan Yang lain Tetapi Ketika Kita Berusaha Pasti Kita Bisa Dan Ketika Jangan Takut Untuk Berbuat Mungkin Ketika Kita Berbicara Kita Salah Jangan Jangan Masalah Terutama Saya Disini Saya Mungkin Bahasa Saya Tidak Selancar Mungkin Teman-teman Yang Sudah Fasif Tetapi Saya Disini Banyak Pemiliki Teman Ya Kalau Bahasa Kitanya Kita SKSD Sop Sop Dekat Sama Teman-teman Sini Mereka Juga Mengerti Bahwa Kita Ini International Student Bahasa Ibunya Bukan Bahasa Inggris Jadi Ngomong-ngomong Salah Kadang kita Mikir Dulu Apa Gak Masalah Yang Penting Dengan Kita Mendekatkan Diri Mereka Mereka Juga Akan Welcome Dan Yang Saya Kagumi Juga Disini Kalau Saya Pikir Orang-orang Barat Kalau kita Nyebutnya Atau Saya Nyebutnya Orang-orang Barat Orang-orang Luar Negeri Boleh Atau Mungkin Sebutannya Indonesia Itu Mereka Cuek Atau Apa Dan Ternyata Disini Itu Mereka Justru Ramah Mereka Sangat Ramah Sekali Mereka Welcome Dan Suka Bertegur Sapa Jadi Bahwa Anggapan Bahwa Cuek Atau Apa Ternyata Saya Sangat Salah Besar Ketika Sampai Sini Dan Mereka Sangat Welcome Dan Suka Untuk Berteman Sisi Dengan Orang-orang Luar Jadi Pesan Saya Ketika Kita Mimpi Raihlah Itu Apapun Kendalanya Jangan Takut Ketika Kita Harus Mungkin Ada Yang Mencemoh Kamu Gak Bisa Mudah-mudahan Dengan Usaha Dan Doa Pasti Segalanya Bisa Tercapai Kebak Kosmo Nasi Padang Mie Ayam Pokoknya Seluruh Masakan Indonesia Itu Juara Yang Pasti Suasananya Orang-orangnya Dan Juga Akses Transportasinya Yang Sangat Mudah I Love Belfast Sampai Peace Assalamu Sampai